Sejumlah penonton berdatangan ke sirkuit Mandalika untuk menyaksikan sesi latihan bebas Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Tak hanya warga Indonesia, para turis dari Australia pun ingin menyaksikannya. Momen ini terjadi di Pertamina Mandalika International Circuit, NTB pada Jumat 13 Oktober 2023. Para penonton tampak memadati stand official merchandise MotoGP untuk berburu sopening. Beberapa merchandise itu seperti kaos, topi, jaket, dan gantungan kunci. Debbie Oates, seorang penonton dari Australia bilang souvenir itu dibeli untuk jadi oleh-oleh. Katanya sebelum berlibur ke Bali, ia memutuskan ke Lombok untuk menonton MotoGP. Pada sesi balapan ini, ia akan mendukung Jack Miller. Sebab Jack Miller merupakan pebalap MotoGP dari Australia. Selain itu, Debbie bilang pemandangan Lombok sangatlah indah. Dia pun menjelaskan setelah menonton MotoGP, ia akan segera kembali ke Australia. Sebelumnya, para pebalap MotoGP mulai menjajah lintasan sejak pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Sesi praktis MotoGP itu berhasil dikuasai oleh Alex Espargaro sebagai pebalap tercepat. Pebalap ini mencatatkan waktu 1 menit 30,474 detik. Berikut hasil sesi latihan bebas MotoGP, Mandalika 2023. Sebagai informasi, gelaran MotoGP Mandalika dimulai dengan Jumpa Pers pada Kamis 12 Oktober 2023. Lalu, pada Jumat 13 Oktober 2023, dilanjutkan dengan free practice pertama. Sementara, sesi kualifikasi akan dilangsungkan pada Sabtu 14 Oktober 2023. Kemudian, balapan utama sekaligus puncaknya akan berlangsung pada Minggu 15 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!